Rahasiakan kehamilan Tias dari siapaku. Tias pun mencemaskan Tias, Gino berusaha menghubungi Yuni. Tapi Yuni tak mengangkatnya. Gino berdoa semoga Tias baik-baik saja. Karena kondisinya yang kurang sehat dan menyembunyikan kehamilannya. Tias pun tidak datang ke sidang mediasi. Dayan sempat menanyakan kenapa Tias tidak datang. Tias beralasan supaya proses cerainya cepat selesai. Sementara itu, Honey masih ngamuk-ngamuk karena dia mau cerai sama Dayan. Honey masih menyalahkan Tias yang sudah merebut suaminya. Honey pun tak fokus menyetir dan nyaris menabrak orang yang nyeberang jalan. Honey berhasil menghindari orang itu. Namun mobil Honey oleng dan meluncur tak terkendali.